Assalamualaikum Di video kali ini Umuzara mau bikin cemilan Yang favorit banget di street foodnya Indonesia Untuk bahan dan cara membuatnya Tonton terus videonya Sampai selesai ya Pertama aku masak dulu 250 ml air Kemudian aku tambahkan 3 siung bawang putih Nah ini kita akan masak Sampai benar-benar mendidih Nah ini airnya sudah mendidih Sekarang aku sisihkan Lanjut di wadah terpisah Aku masukkan 250 gr Tepung sagu Ditambah 1 sendok makan Tepung terigu Untuk bumbunya 1 sendok makan Kaldu ayam dan setengah sendok makan Garam Ini kita aduk Sampai bumbunya benar-benar Tercampur rokok Nah kalau udah tercampur Semuanya Sekarang aku masukkan air Sedikit demi sedikit Jangan langsung dimasukin semua Nah ini kita aduk dulu Sekarang aku masukkan lagi Sebagian airnya Kita aduk lagi Nah terakhir aku masukkan lagi Nah ini dia untuk teksturnya Memang agak lembek Kayak gini Jadi dia bukan tekstur yang padat ya Tapi kalau misalnya ngerasa keenceran Boleh ditambahin sabunnya sedikit Atau kalau misalnya terlalu padat Bisa ditambahin airnya sedikit Nah ini udah tercampur rata Nggak ada tepung yang kering Sekarang kita Bulatkan Tapi sebelumnya Aku taburi dulu tangan Menggunakan tepung sagu yang kering Biar nggak lengket Nah ini kita ambil Dikira-kira aja Sambil di pulung-pulung Kayak gini Kalau untuk jualan Bisa menggunakan sendok takar Kayak gini Biar hasilnya sama rata Atau menggunakan tinggalan Itu sesuai Segera aja ya Lanjut kita bulatkan Sampai adonannya habis Nah sebelumnya Kalau misalnya saat dibentuk Bulatannya itu Nggak licin Atau nggak rata Nggak usah khawatir Karena nanti pas digoreng Hasilnya bakal bulat sempurna Nah ini dia Hasilnya yang udah dibulatkan Beberapa Sekarang aku akan goreng ya Nah sebelumnya Ini aku masukkan dulu Minyaknya ke dalam wajan Tapi dalam keadaan Mati kompornya Jadi belum dinyalakan Nah ini kita masukkan aja Cimolnya Kedalam minyak dingin Nah kalau cimolnya udah masuk semua Baru kita nyalakan kompornya Dengan api yang kecil Selama proses memasak Diamkan aja Nggak usah dibalik-balik dulu Nah ini dia Cimolnya udah pada mengapung Tapi jangan langsung diangkat Ini dimasak dulu Kurang lebih 5 menit Biar sampai kokoh Jadi nggak kempes Pas diangkat Nah kalau udah permukaannya udah keras Udah kokoh Boleh diangkat Nah ini udah mateng Nah ini dia Cimolnya udah mateng Sekarang kita sajikan Ini aku mau tambahin bumbu balado Biar makin berasa Kalau mau ditambahin Bubuk cabai Atau rasa-rasa yang lain Juga boleh Sesuai selera ya Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah menonton Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Dan buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Semoga videonya bermanfaat Buat semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh